Panglima TNI Jenderal Agus Bianto Minggu 31 Maret 2024 menyebut amunisi ke Daluarsa menjadi salah satu penyebab utama ledakan di gudang amunisi daerah di Ciyang Sana Kabupaten Bokor, Jawa Barat. Meskipun tak ada korban jiwa, namun peristiwa itu sempat membuat panik warga hingga harus mengungsi. Panglima TNI menyebut amunisi yang terbakar itu hendak diledakan atau didisposal, tapi masih menunggu tahap verifikasi. Ada masa berlakunya ya, jadi biasanya maksimal itu 10 tahun dia, munisi MKK atau MKB namanya, munisi kaliber kecil dan munisi kaliber besar. Setelah dari satuan-satuan itu sudah tidak terpakai dalam masa 10 tahun, dikumpulkan di gun murah yang ada di wilayah-wilayah. Kemudian melalui pemeriksaan sistematis tersebut, apabila sudah ada hasil pemeriksaan tersebut akan diledakan, didisposal. Seperti itu. Yang pertanyaan tersebut, yang tadi itu tanya amunisi itu harus menunggu terbakar? Ya, memang kalau sudah expire, itu relatif sensitif dia. Ya, labil. Dia kena gesekan pun bisa gesekan, kena panas, dia akan mudah meledak. TNI mengungkapkan ada sebanyak 64 ton amunisi kedalu warsa yang berada di gudang yang terbakar. Hingga minggu siang, tugas masih melakukan penyisiran di sekitar permukiman warga untuk memastikan tak ada sisa amunisi ataupun bahan peledak. Sementara itu Agus juga memastikan pihaknya akan bertanggung jawab untuk mengganti rugi dampak kerusakan yang terjadi akibat ledakan. Namun Agus belum merinci berapa total kerugian yang ditimbulkan akibat ledakan tersebut. Meski tak ada korban jiwa, namun ledakan itu menyebabkan peluuhan warga mengungsi demi menghindari akibat buruk ledakan tersebut. Hingga minggu sore sejumlah warga masih mengungsi sampai ada informasi bahwa kondisi di kediaman mereka sudah aman. Selain itu, tiga bangunan dilaporkan rusak akibat kejadian ini.